Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sahabat-sahabat Semoga selalu sehat ya Dan bahagia tentunya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Tekan tombol loncengnya Supaya bisa ngikutin video-video Alphablan selanjutnya Nah sahabat Saya memiliki Anggrek dintropium Dan ini adalah Anggrek keriting Dan sudah Kenop Sebanyak ini banyak sekali Ya ini Lebih dari 10 Itu kenopnya Dan Kita harus rawat Dengan baik Supaya kenop-kenop ini Tidak rontok Terjaga Nah cara perawatannya sangat mudah Sahabat-sahabat ya Dan ini bisa muncul Kenop pun ini Juga kita Rawat dengan baik Sehingga tidak Gugur atau rontok Nah apa saja Yang saya siapkan sahabat Nah ini ada Bekas-bekas ya Ini adalah Obat Atau Barang yang sering Kita gunakan di dapur Yaitu daun seri Daun seri ini Kita kering ya Kita potong-potong Seperti ini Nah ini Kemudian ini adalah Bekas Ramuan jamu saya Minuman Herbal Yaitu Kunyit Ini Ya Kelihatan ya Kunyit Dan Temulawak Oke Ini Temulawak Jadi Ini berfungsi Untuk Mencegah Hama Karena Kalau sudah Keluar Kenop ini Suka Dihinggapi Lalat Atau Hama-hama Yang lain Ya Sahabat Untuk itu Jika Sahabat punya Yang masih Kenop-kenop Gini Atau yang Belum Bisa Menggunakan Resep ini Ya Sahabat Ya Jadi Ini Saya Taruh Di Pinggir-pinggirnya Nah Ini Ini Semut Lalat Tidak Tidak Mau hinggap Ini Kalau sudah Seperti ini Ini Sudah Ada Yang Terbang Terbang Di Sebelah Saya Nah Itu Kemudian Kita Kasih Nah Ini Ya Sangat Mudah Ini Juga Gitu Yang Masih Kecil Ini Saya Beri Juga Karena Dia Subur Sahabat Ini Subur Banyak Keluar Akarnya Banyak Ya Ini Baru-baru Akarnya Coba Dilihat Jadi Tidak Keluar Hamanya Segar Ini Memang Mulai Kecil Sekali Sudah Tumbuh Daun Tumbuh Daun Ya Tumbuh 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 Petir Sekali Nah Inilah Yang Saya Sahabat Juga Bisa Lakukan Tinggal Airnya Bisa Diminum Untuk Obat Tapi Sisa Setelah Air Diambil Kita Bisa Gunakan Seperti Ini Ini Nah Setelah Itu Sahabat Ini Kimoy Coba Dilihat Daunnya Mangkok Ya Daunnya Ini Kaku Kaku Keras Ini Kita Siram Dengan Air Cucian Beras Ya Nah Karena Sudah Kenop Jadi Tidak Kita Pupuk Oke Tidak Kita Pupuk Ini Cukup Diberi Air Vitamin Cucian Beras Yaitu Vitamin B Nah Kalau Yang Masih Kecil Akan Cepat Gedi Dan Tidak Ada Hamanya Tuh Ini Mau Didatangi Sama Lalat Yang Menjauh Lalatnya Bagaimana Sahabat Jadi Kita Siram Saja Seperti Ini Dia Akan Terjaga Kalau Ini Diberi Air Disemprot Semprot Disini Jadi Dari Daun Daun Ini Kena Ya Tapi Karena Ini Kering Ya Saya Banyak Kalau Ibu Ibu Bikin Ramuan Semacam Kunit Jahe Ya Serai Itu Bekasnya Tidak Usah Dibuang Ditaburkan Ketanaman Nah Taburan Taburan Seperti Ini Atau Peletakan Seperti Ini Menjaga Kesehatan Juga Saya Dulu Dulu Pernah Ya Pernah Ingat Saya Habis Masak Apa Jadi Masakan Ya Kalau Dulu Itu Nah Itu Saya Taruh Seperti Ini Jadi Ini Ya Sahabat Kita Basahin Saja Daudaun Nya Ini Juga Gitu Daudaun Nya Tidak Apa Dibasahin Sama Air Cucian Terus Gitu Ya Ini Sudah Solah Solah Ya Sahabat Nah Inilah Yang Bisa Kami Sharing Kesahabat Semoga Bermanfaat Dan Tenoknya Tentunya Ini Nanti Bisa Tahan Ya Tidak Disengat Disini Disini Nah Ini Sudah Mau Terbang Terbang Ya Itu Karena Bau Dari Daun Serai Jadi Daun Serai Yang Kering Kering Yang Tidak Dipakai Itu Kita Sisihkan Yang Dipakai Masak Yang Baguskan Jadi Yang Tidak Disisihkan Nah Itu Dari Alfa Plans Semoga Berguna Bermanfaat Jangan Lupa Komen Like Dan Share Terima Kasih Semoga Nanti Kalau Sudah Mekar Kami Akan Sharing Lagi Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh